Intro Gelaran pekan olahraga nasional PON 21 2024 Aceh Sumo telah berakhir. Kontingen Aceh sukses mencapai target masuk 10 besar. Tak hanya sukses dalam hal prestasi, Aceh juga sukses mengubah persepsi negatif yang selama ini kerap dibayangkan masyarakat senusantara. Hal tersebut disampaikan PJ Gubernur Aceh Dr. Haji Safrizal ZAMSI dalam sambutannya saat menghadiri syukuran Kontingen PON 21 Aceh yang dirangkai dengan peringatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1446 Hijriah di Gorkoni Aceh pada selasa 24 September 2024. Kita tidak hanya sukses prestasi tetapi kita berhasil mengubah persepsi publik tentang Aceh dan keacehan. Ini harga yang luar biasa. Kehormatan kita naik karena yang sebelumnya diragukan ternyata H-3 kita sudah berhasil menepis semua keraguan dan kita mampu walaupun semua itu harus dilakukan dengan kerja ekstra siang dan malam, ujar PJ Gubernur. Oleh karena itu PJ Gubernur menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Aceh serta para atlet yang telah sukses mencapai target 10 besar. Sebagaimana diketahui dengan torehan 65 medali emas, 48 perak, dan 79 perunggu, Aceh berada di peringkat ke-6 di kelas main akhir PON 21. Ini merupakan prestasi terbaik Aceh selama berpartisipasi pada gelaran PON. Sebelumnya pada PON 20 Papua, Aceh berada di peringkat ke-12 di kelas main akhir dengan torehan 11 medali emas, 7 perak, dan 11 medali perunggu. Dalam sambutannya, PJ Gubernur juga mengapresiasi dukungan para ulama atas petuah dan doa-doa bagi kesuksesan PON 21 di bumi seram Bimekah. PJ Gubernur juga mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk bersyukur atas lancar dan suksesnya perhelatan PON 21 dan prestasi atlet-atlet Aceh yang juga sangat baik peningkatannya. Namun Safrizal juga mengingatkan agar jajaran KONI Aceh serta seluruh pengurus cabor dan atlet untuk tidak berpuas diri atas capaian pada PON 21 karena ketangguhan dan prestasi kali ini tentu akan diuji pada PON 22 mendatang. Terima kasih telah menonton!